Pemirsa informasi lebih mendalam mengenai kasus tabrak lari di Cakung, Jakarta Timur bisa Anda saksikan di program Apa Kabar Indonesia Pagi pada pukul 6.30 waktu Indonesia Barat nanti. Dan bisa kita ke kabar selanjutnya, guna menindaklanjuti rencana Presiden untuk penggunaan aspal Buton secara nasional, Kementerian PUPR berkunjung ke salah satu pabrik aspal yang berlokasi di desa Suandala, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara. Kementerian PUPR pada Jumat sore melakukan inspeksi mendadak di salah satu pabrik aspal yaitu PT Kartika Prima Abadi yang berlokasi di Kecamatan Lasalimu, Kabupaten Buton. Sejadak ini dilakukan untuk melihat pengelolaan aspal murni yang sudah menjadi target Kementerian sesuai dengan instruksi Presiden terkait penggunaan aspal Buton secara nasional. Saat ini terdapat 3.000 ton aspal murni yang siap antar ke Jawa Tengah, Jawa Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Kepulauan Riau. Kementerian PUPR memastikan produk dari perusahaan ini menggunakan ekstraksi batuan aspal murni. Hal ini pun sekaligus menepis rumor produk dari PT KPA yang menggunakan campuran aspal minyak impor. Satu-satunya produksi aspal murni itu yang saya tahu baru ketika. Jadi sudah kami lihat semua ya prosesnya dari raw material, kemudian apa itu, dari limbahnya juga gitu kan. Saya lihat itu yang masuk itu kan 3.000 ton, baru proses produksi, tapi limbahnya sudah banyak. Arti indikasi yang apa yang disampaikan oleh, saya tidak nimbang secara langsung, tetapi dari visual ini memang benar, 80 persen itu masih berupa limbah. Karena yang masuk baru sedikit, yang keluar sudah banyak. Nah, artinya apa yang dikatakan memurnikan yang 20 persen itu betul-betul besar.